Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat malam ketemu lagi dengan saya Yayan Sofyan di channel Labcom TV atau di channel labcom.co.id Pada video kali ini saya akan sharing membahas tutorial yang sudah saya posting di blog dengan judul menampilkan jumlah online pada login page hotspot Nah kebetulan di sini ada request minta dibuatkan videonya Oke coba saya buatkan langkah-langkahnya dalam bentuk video Nah jadi di sini kita bisa menampilkan total yang online user hotspot atau poacher yang sedang online contohnya saya akan menampilkan di halaman status coba ini tidak muncul Oke, nanti saya akan mengedit halaman status ini Di sini akan ada kolom baru dengan menampilkan total online user hotspot yang sedang aktif di sini di bawah expire ini Jadi kita bisa mengetahui total poacher atau hotspot yang sedang online atau yang sedang aktif di halaman login page ini Oke, langkahnya itu di sini kita harus membuat sebuah skrip untuk mengupdate file on.html Jadi nanti script ini akan mengupdate file dengan nama on.html ini dengan variable dari hotspot active print con only con only ini total dari hotspot active Oke, skripnya sini itu yang ini kita copy kemudian buat skrip di sini Nah, untuk pengujian jadi sebelum skrip ini dijalankan dengan menggunakan schedule kita uji terlebih dahulu dengan cara menggunakan new terminal kemudian jalankan secara manual dengan cara ketik perintah script script run nama skripnya apa di sini saya buat nama skrip on kemudian enter Oke, di sini muncul info not such item Nah, di sini kita cek di halaman login page itu harus ada halaman atau file dengan nama on.html ini nama filenya jadi kita terlebih dahulu buat file ini file dengan nama on.html bisa dengan menggunakan notepad misalnya isi dengan sembarang saja kemudian save as kemudian beri nama on.html ubah tipe as asnya menjadi al file kemudian beri nama on.html seperti ini jika sudah kemudian save lalu upload file yang tadi di folder hotspotnya di sini oke, jika sudah di upload kemudian coba jalankan lagi skripnya di new terminal oke, jika tidak muncul error atau munculnya seperti ini ini artinya skrip ini itu berjalan kita bisa mengecek file ini on.html ini nah, ini hasilnya kemudian edit dengan menambahkan tag iframe di halaman statusnya di halaman status hotspot nah, untuk mengedit status.html saya menggunakan FTP kita cek ke menu IP service di sini ada FTP jadi agar mempermudah pengeditan jadi saya menggunakan aplikasi FTP yaitu win.scp yang saya gunakan bisa juga dengan menggunakan aplikasi yang lain misalnya file jila atau aplikasi sejenis tinggal menambahkan IP mikrotiknya saja di sini untuk username admin oke kita masuk ke folder hotspot kemudian di sini ada status .html saya mengeditnya dengan menggunakan notepad plus oke, seperti ini di sini saya akan menambahkan di bawah kolom expire di sini tinggal duplikat saja ini dari tr dari kolom expire seperti ini saya ganti menjadi user online kemudian tag iframe itu ganti juga seperti ini kira-kira scriptnya oke setelah ini kemudian save coba saya cek lagi oke ini sudah muncul di sini akan muncul user online satu orang kemudian untuk menambahkan di halaman logout juga sama kita tinggal edit logout.html kemudian tinggal copy paste saja script yang tadi yang ini simpan di kolom sini saja setelah sisa kuota setelah itu pilih save kemudian bisa kita cek hasilnya oke ternyata penempatannya salah seharusnya di bawah sisa waktu di sini coba saya save lagi oke kira-kira seperti ini di sini akan muncul kolom baru dengan nama user online yaitu satu orang oke kemudian buat schedule untuk menjalankan script yang sudah dibuat tadi yaitu script ini caranya ke menu sistem scheduler nah untuk scriptnya itu yang ini sistem script run nama scriptnya yaitu on buat sebagai contoh 5 detik jadi setiap 5 detik sekali script ini itu akan mengupdate informasi dari on.html ini oke seperti ini jika sudah pilih apply lalu oke oke ini untuk cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua kita juga bisa menggunakan file js atau javascript ini hampir sama seperti yang tadi hanya saja nama atau tipe file nya itu dengan menggunakan javascript atau js yang tadi itu dengan menggunakan file html oke scriptnya itu yang ini coba saya jalankan sistem script buat script baru misalnya on 2 seperti ini beli april oke seperti biasa script ini itu harus dites terlebih dahulu dengan menggunakan terminal untuk memastikan bahwa script ini itu tidak ada yang error sistem script run on 2 nah ini sama seperti yang tadi yaitu no such item artinya tidak ada file yang dipanggil itu tidak ada yaitu file dengan nama onjs jadi kita terlebih dahulu halus membuat file dengan nama onjs ini caranya dengan menggunakan notepad kemudian save lalu tipenya alfile namanya on.js seperti ini kemudian save nah file ini itu simpan di halaman folder login disini oke seperti ini kira-kira kemudian kita tes lagi jalankan di new terminal oke ternyata masih ada yang salah disini nama folder yang saya gunakan yaitu cici copy seperti ini harusnya coba saya jalankan lagi oke jika sudah seperti ini tidak ada yang error berarti kita tinggal membuat schedule-nya saja ke menu system scheduler sama seperti tadi yang ini system script run on 2 seperti ini nah kemudian di halaman login di status yang ini kita edit script ini script untuk memanggil file-on.js ini kita tinggal ganti iprame ini dengan menggunakan yang ini script rsc ini seharusnya tanda kutip 2-nya seperti ini seperti ini seharusnya jika sudah pilih save kemudian oke ini ada print kemudian di logout juga sama kita tinggal ganti jadi ini sebagai alternatif ada 2 cara yang bisa kita coba yaitu dengan menggunakan file.js dan file.html oke selesai coba saya cek oke disini sudah muncul kolom user online yaitu satu orang satu user kemudian disini sudah muncul oke seperti ini cara menampilkan user online di halaman login page semoga video ini bermanfaat saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih